Bagaimana menjadi buzzer? Bagaimana buzzer tentunya harus memiliki followers yang banyak? Seorang buzzer harus memiliki followers minimal 10 ribu orang. Selain itu, seorang buzzer haruslah dikenal luas di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Cara kerja buzzer sangatlah sederhana. Hanya bermodal smartphone, tablet atau laptop, dan yang terpenting mempunyai akun sosial media Twitter. Popularitas adalah kata kunci utama untuk bisa menjadi seorang buzzer. Meski tidak ada standar harga tertentu bagi seorang buzzer, namun tweet promosi yang ditulis oleh buzzer dapat merauh rupiah yang melimpah. Buzer biasanya mempromosikan tempat makan atau apa saja yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Lalu, apa saja yang dilakukan buzzer selain ngetweet? Jawabannya adalah tidak ada. Karena biasanya followers lah yang justru mencari informasi dari para buzzer. Dan buzzer hanya perlu mentweet apa yang akan dipromosikannya melalui Twitter. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai men-tweet dapat tweet, ternyata telah hadir di studio kami, Pakar Marketing Media Sosial, Edi Jansson. Dan kita juga masih menunggu kedatangan salah seorang seleb tweet Indonesia, Ulin Yusron. Mas Edi, selamat siang, selamat datang di Berita Satu. Mas Edi, ini pertama era informasi juga sosial media, Facebook buka di Indonesia, Google, dan sekarang diikuti oleh Twitter. Rupanya Indonesia ini merupakan demografis yang sangat penting ya dalam perpetaan sosial media dunia, seperti itu katakanlah. Ya, kita harus melihat bahwa Indonesia sendiri ini, kita sendiri menduduki peringkat ke-6 pengguna internet terbesar di dunia saat ini. Dan kita juga harus menyadari bahwa sosial media kita adalah salah satu yang paling aktif di dunia saat ini. Apa yang menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat Indonesia dalam sosmed seperti itu? Apakah Anda memiliki pengamatan tertentu? Nah, kalau kita memandang pengguna sosmed Indonesia sendiri, mungkin kita kembali ke budaya Indonesia sendiri, yang mana memang budaya Indonesia kita ini sangat kekeluargaan, sehingga kita sangat senang berhubungan sama orang. Dan itu yang membuat sosial media Indonesia sendiri itu unik dan juga sangat berkembang. Atau mungkin juga populasinya ya media, karena juga banyak kita berapa juta penduduk yang menggunakan gadget utamanya begitu ya, sebagai langkah berkomunikasi. Baik, apa yang membedakan karakteristik Indonesia sebagai pengguna sosmed dengan negara-negara lain yang tidak kalah juga tinggi jumlah demografinya, seperti India atau Tiongkok misalkan? Oke, untuk Indonesia sendiri kita bisa melihat penetrasi internetnya sebenarnya tidak setinggi negara yang lain. Tapi pengguna internet Indonesia kebanyakan menggunakan sosial media, karena kebanyakan diakses di mobile. Dan hal itu yang membuat Indonesia pengguna internetnya kebanyakan itu menggunakan mobile dan di sosial media. Yang membedakan dengan di negara-negara lain, kebanyakan mereka itu browsing di internet, mungkin di komputer untuk pekerjaan maupun lainnya. Sedangkan di Indonesia fungsi utama sosial media ataupun internet itu lebih untuk bersosialisasi. Oke, bisa dikatakan eksis kali ya begitu. Iya, karena banyak yang suka selalu nge-pass atau sebagainya. Ini berarti orang Indonesia yang selalu bersama handphonenya dan itu yang menjadi tools untuk sosmed. Tentunya sama Twitter ini dilihat sesuatu yang bisa dimonetize seperti itu ya. Pasti. Untuk mereka seperti apa sih bisnis modelnya? Untuk buzzer atau pemilik akaun Twitter, sebenarnya kalau mereka sudah memiliki jumlah follower yang cukup besar atau masif, katakanlah di atas 100 ribu follower, maka mereka sebenarnya sudah bisa disandingkan sebagai sebuah media masa kecil. Betul. Dan hal itu memungkinkan mereka untuk menjual masanya, karena mereka memiliki masa dan juga sebagai influencer kepada brand maupun juga pemilik produk untuk menjual produk mereka di sosial media yang dimiliki, para buzzer. Dan tentunya untuk Twitter sendiri melihat potensi ini dan nggak mau ketinggalan ya, makanya baru aja kemarin CEO-nya berkunjung ke sini dan membuka cabang resmi. Dan juga ada beberapa agensi yang utamanya, ini juga punya agensi yang sudah dari tahun 2000-an ya begitu ya, mengelola dari Twitter bisnis ini. Begitu ya.